Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku jumpa kembali di al-ayubi channel salam satu Tuhan semoga Allah selalu memberikan kita kebaikan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat amin ya robbal alamin teman-teman kesempatan kali ini eh kita akan menyaksikan kayaknya sih ya kalau tidak salah orang ini adalah pendeta entah pendeta di gereja mana saya juga enggak tahu tapi kalau tidak salah orang ini adalah pendeta orang ini kejang-kejang dengan videonya kohdon ditan dan juga eh videonya Bang Andre Bang Andre mu'allaf kedua-duanya sama-sama mu'allaf Bang Andre mu'allaf kohdon ditan juga mu'allaf kayaknya orang ini apa ya ya istilahnya ya kejang-kejang dengan teman-teman kejang-kejang gitu eh seperti apa videonya langsung saja kita simak video berikut ini baik saya ingin putarkan satu video kepada saudara ini untuk menanggapi hal ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah rupiah lamin kembali lagi bersama saya Andre di sini mu'allaf rins Oh Andre mu'allaf rins sama dengan kodon ditan Oh kodon ditan mu'allaf rupanya mereka ngobrol-ngobrol bincang-bincang mengenai banyaknya hujatan-hujatan kepada Islam ya dan saya juga konsultasi dengan kodon ditan tanya-tanya ini ini gimana sih ini maksudnya apa sih ini orang-orang ngomong kayak begini-begini dan Alhamdulillah kodon ditan ini eh bisa memberi eh jawaban dari hujatan-hujatan para eh penghujat ini ya di sini juga ada apa Bang Glenn dan ada Kang Erick Mualau channel juga ada Ustadz Agus ya yang kita rame-rame di sini eh pandangan kodon ditan tentang masalah hujatan-hujatan ini nih banyak selain nanti saya bahas tentang masalah hujatan ini kalau dia berani pada waktu debat face-to-face berani nggak dia menghujat seperti di online hahaha apakah ilmunya dia memang cuma menghujat apa itu ajaran gerejanya ajaran gerejanya katanya ya mereka itu banyak sekali yang tidak pernah muncul berarti kalau begitu kan itu bisa kita sebut tindakan pengecuk bisa you know tujuan mereka untuk menghujat itu apakah karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman muslim atau emang sengaja untuk menjatuhkan Islam yang jelas yaitu kalau saya Oh ya saya sepakat ya dengan apa yang disampaikan oleh kodon ditan jadi seperti si CP si Haliluya PC the King Agatha dan kerucu-kerucunya seperti si bombom lidara kiamat eh seperti si pendeta Harry ya bisanya cuma seperti itu di channelnya teman-teman beraninya atau lakinya itu ya kejantanannya itu cuma di media sosial ya lidara pernah ditantang debat terbuka Harry ikim pendeta Harry juga pernah pendeta bombom juga pernah Bambang Nur Sena juga pernah tapi enggak ada yang mau enggak ada yang mau merespon enggak ada yang mau menyanggupi debat terbuka kalau dok Bambang Nur Sena pernah pernah didatangi sampai beberapa kali oleh Pak Menahe Mali ke kafenya ya tapi sampai tiga kali enggak ketemu katanya entah kemana Hai terus kemudian ya terkait dengan kiamat ya dengan hujatan-hujatannya Ferguson mana berani mereka debat terbuka coba kalau yang mereka sampaikan adalah sebuah kebenaran seharusnya berani face to face berani debat terbuka gitu bukan cuma Hai apa ya bukan cuma garang di medsos garang di YouTube garang di tiktok tapi setelah di dunia nyata Hai seperti apa istilahnya seperti kucing-kucing kejebur gitu ya memang faktanya seperti itu kok mana berani enggak ada yang berani lihat tindakan-tindakan kayak gitu tuh udah bisa dibilang itu tindakan memfitnah Islam ya kan kita berdialetika atau berapologetika itu kan harus dilakukan dengan cara yang baik kalau caranya begitu menghujat menista menghina jatuh-jatuhnya kan itu udah masuk ranah hukum betul bisa dilaporkan penistaan penistaan nah arahnya mereka ya jadi ini ada video hujatan dia membaca beberapa hadis ya beberapa hadis lalu dia tambah-tambahkan kalimat-kalimat kurang ajar lah tentang itu berarti kan mirip kejadiannya dengan ingat nggak Gracia Pelo Yes nah Gracia Pelo memang dia juga melakukan kegiatan apologetika membela agamanya nggak ada salahnya gitu loh tetapi pada waktu dia membacakan tafsir siapa ya adu-adu buri atau aja jalan lain ya lupa-lupa Tafsir Quran ya Zainab pada waktu dia membacakan dia pakai nambah-nambahkan kata kata-kata apalagi kata-katanya tidak pantas kata-kata yang kotor sekarang mau dibilang apologetika macam apa gitu tapi umat Islam ada nggak sih yang begitu misalkan kayak baca Bible-nya tuh nambah-nambahin enggak 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 ada enggak ada kalau ada saya nggak tahu tapi tahu saya nggak ada ya setahu saya karena saya juga main di tiktok saya juga main di YouTube segala macam saya ngeliat saya nontonin teman-teman musuh tidak ada nah selama ini kan saya juga cuman membacakan Bible ya Oke baik sederhana ya jadi sederhana kita sudah dengar ya apa pembicaraan mereka tadi ya ada beberapa inti yang mereka sedang bicarakan ya salah satu yang paling menarik hati saya adalah ketika mereka berkata bahwa apologet apologet atau pembela-pembela eh satu agama tertentu itu mereka mereka itu tidak pernah menambah-nambah Alkitab mereka itu tidak pernah menghina-hina Alkitab ya syukur puji Tuhan tetapi fakta sejarah jejak digital itu telah mengungkapkan telah membongkar bahwa mereka semua yang dibicarakan tadi itu adalah hanya kebohongan belaka saja ya hanya kebohongan belaka weh kodonditan kodonditan dibilang kebohongan belaka katanya ya kalau kodonditan berbohong berdusta atau memfitnah merendahkan ya eh atau melecehkan atau menista ya silahkan saja dilaporkan kalau yang disampaikan kebohongan adalah kebohongan kan gitu ya Hai tapi setahu saya enggak kok apa yang ditampilkan oleh kodonditan berdasarkan apa yang ada di dalam Bible ya baik Bible berbagai berbagai versi tentunya Nah orang ini Hai apa ya kok cuma teriak-teriak di channelnya gitu kira-kira kalau pendeta ini diajak diskusi terbuka debat terbuka kira-kira mau enggak kira-kira berani enggak nih pendeta nih sama eee Muallaf Muallaf ya khususnya kodondi kira-kira berani enggak kata saja tidak ada katanya padahal kita sudah jelas-jelas melihat di pertontonkan ya dipublikasikan bahwa mereka juga suka membahas-bahas tentang kekristenan dan seringkali membalik-balikkan fakta dari kebenaran Nah saudara-saudara itu tidaklah membuat Hai kalau orang Islam membalik-balikkan fakta kebenaran ya membahas masalah kristenan lalu kemudian ada yang dipelintir ada yang di fitnah ada yang dikurang-kurangi atau ditambah-tambah ya laporkan saja kan gitu tapi setahu saya nggak ada yang melintir-pelintir ayat Alkitab ayat-ayat Bible nggak ada Hai ya umat Islam itu cuma membaca apa yang termaktub di dalam Bible ya begini jadinya teman-teman kalau beraninya cuma menggebu-gebu di YouTube menggebu-gebu di tiktok giliran diajak debat terbuka debat secara ilmiah enggak berani mana berani kiamat Hai mana berani sih Haleluya si cepot si cepot si PC the King mana berani si Harry ikim lidara si bombom King David sopkatul al-bahlulia bahkan si Erwin pada saat bertatap muka dengan kohdondi melempem tidak seperti di tiktok yang katanya metatron metatron aduh kalau di tiktok garangnya minta ampun eh giliran di dunia terbuka di dunia nyata pahanya merapat ya seperti itulah teman-teman mereka pengecut itu fakta kalau mereka tidak pengecut kalau yang mereka sampaikan adalah sebuah kebenaran giliran diajak debat terbuka secara ilmiah seharusnya mau seharusnya berani gitu ya semoga sajalah ya eh orang ini mau berdiskusi terbuka atau debat terbuka dengan kohdondi buktikan ya kalau pendeta ini betul-betul punya nyali gitu betul-betul punya ilmu gitu teman-teman Oh ya oke terima kasih teman-teman eh terakhir ya ya memang faktanya seperti itu mereka itu cuma garang di YouTube mereka itu cuma garang di tiktok giliran diajak debat terbuka mingkem mereka bahkan yang katanya Doktor Deking Adas ya yang menentang Gus Betik setelah disanggupi ciut menantang-nantang Doktor Menahe Mali Pak Menahe Mali giliran disanggupi ciut ya seperti itulah kelas-kelas mereka ya terima kasih teman-teman mohon maaf jika ada silap kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati